Sebuah rumah di Kelurahan Waniyati, Mika, Papua Tengah terbakar. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Pemilik rumah hanya bisa menyelamatkan beberapa barang, sedangkan surat-surat berharga lainnya terbakar. Mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat jalan ke lokasi kebakaran sempit, membuat mobil pemadam yang dikerahkan untuk memadamkan api juga kesulitan masuk. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian materi ratusan juta rupiah. Igo Batkomolin melaporkan dari Mibika, Papua Tengah. Terima kasih telah menonton!